Masih bersama saya Tika Nudiana dalam Kompas Jember. Saudara puluhan anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menagih uang tabungan yang sulit dicairkan pada selasa siang. Karena tidak mendapatkan kejelasan, nasabah akhirnya melaporkan Ketua Koperasi kepada pihak Kepolisian Setempat. Dengan pengawalan Kepolisian Setempat, para nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa mendatangi kantornya yang berada di Jalan Raya Pasirian, Kabupaten Lumajang. Kedatangan mereka untuk menagih uang tabungan yang beberapa bulan terakhir sulit dicairkan. Para nasabah mengaku, takut uang mereka digelapkan karena kondisi keuangan Koperasi tidak baik dan Ketua Koperasi sulit dihubungi. Memang ini sudah tidak beroperasi, sudah lama. Penjaganya itu hanya buka satu minggu dua kali, ya untuk menemani nasabah ini saja. Tapi aktivitas sudah tidak ada, nampung juga enggak, pencairan bank juga enggak, memang sudah. Kita sudah disuruh menunggu. Hasilnya barusan gimana, Bu? Ini enggak ada, Pak Weli-nya enggak ada, Pak Weli-nya sama sekarang. Enggak ada, temui kita. Ketua Koperasi, Weli Soekarto, enggan menemui para nasabahnya dan hanya menuliskan surat permohonan maaf atas ketidaknyemanan tersebut. Pihak Koperasi beralasan sulitnya pencairan tabungan karena adanya penarikan uang dengan jumlah besar pada waktu bersamaan hingga mengakibatkan likuiditas koperasi terganggu. Selain itu ditambah juga dengan masalah piyutang koperasi. Karena hanya mendapatkan penjelasan lewat surat saja, para nasabah akhirnya memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ketua Timur